Muzik Begitu pula di kota Cuancu Ada tiga kuburan sahabat Nabi Yang tidak dikenal namanya Kuburan saya datang sana Di atas gunung, gunung kecil, bukit itu Dan ada tulisan-tulisan Latar belakang dari tiga tokoh tersebut Yang datang Awal-awal Islam Ketika Nabi Muhammad masih ada di Mekan Belum hijrah ke Madinah Tiga orang itu sudah datang ke Cina Atau Tionghoa Menyebarkan agama Islam Artinya apa? Artinya agama Islam Lebih dulu datang di sana Kemudian ke Nusantara Bismillah Manusia disitakan oleh Tuhan di muka bumi Dengan membawa amanat Kemanusiaan Yaitu membangun hubungan bersama Hubungan antara sama Dengan penuh semangat harmonis Semangat persederaan Semangat gotong royong Maka dalam bahasa Arab disebut Insan Insan itu artinya harmonis Amanat yang melekat kepada kita Sebelum amanat Jabatan Harta kekayaan Keluarga Ilmu pengetahuan atau titel Yang paling melekat sejak lahir saya mati adalah Kita membawa amanat sebagai manusia Yaitu membangun tatanan kehidupan yang harmonis Dalam hal ini Indonesia yang terdiri dari Lebih dari 700 suku Lebih dari 1000 bahasa Agama yang resmi 6 Belumnya gak resmi masih ada Agama lokal Itu telah menunjukkan Jati dirinya Kepribadinya Sebagai bangsa yang berbudaya Dengan bukti Kita membangun toleransi Saling pengertian Saling menghormati Menghargai Satu sama lain Lintas budaya Lintas suku Lintas agama Bayangkan Di timur tengah Apa yang sedang terjadi Sesama Islam Sama bangsa Arab Perang saudara Sudah Satu setengah juta Nyawa manusia menghilang Perang saudara Sejak Sejak 20 tahun Atau 30 tahun Nah Di kita Alhamdulillah Walaupun sering Mengalami Masa-masa krisis Seperti pilpres Atau Pilihan umum Seakan-akan Kita Hampir saja Perang saudara Ternyata tidak Kita masih ingat Sebagai Satu bangsa Satu cita-cita Satu visi misi Nah Antara lain Komponen bangsa Indonesia Yang juga Tidak bisa dipisahkan Dari Sebuah Manifestasi Satu bangsa Adalah Suku Tionghoa Yang Sejak lama Datang ke Nusantara ini Dengan membawa Budayanya Membawa Bahasanya Membawa Keperibadian Yang bisa kita Ambil Sisi positifnya Kerja keras Pantang menyerah Percaya diri Itu budaya Karakter Orang Tionghoa Nah bahkan Banyak sekali Penyebar agama Islam Datang dari sana Terutama dari Hokian Yaitu yang selatan ya Karena di Guangzhou Ada satu sahabat Nabi Muhammad Yang wafat disitu Namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas Saya sudah berkunjung Di sana dua kali Ada taman besar Di kota tersebut Ada kurang lebih Satu juta Orang beragama Islam Begitu pula Di kota Cuancu Ada tiga kuburan Sahabat Nabi Yang tidak dikenal namanya Kuburan saya Datang sana Di atas gunung Gunung kecil Bukit itu Dan ada tulisan-tulisan Latar belakang Dari tiga tokoh tersebut Yang datang Awal-awal Islam Ketika Nabi Muhammad Masih ada di Mekah Belum hijrah ke Madinah Itu tiga orang Sudah datang ke Cina Atau Tionghoa Menyebarkan agama Islam Artinya apa? Artinya Agama Islam Lebih dulu datang Di sana Kemudian ke Nusantara Belum lagi di Yonan Ada seorang gubernur Namanya Nasruddin Itu masih turunan Nabi Muhammad Masih Habib Jadi gubernur Kemudian Turunannya nanti Menjadi marga Na Nanti Nasruddin Banyak sekali Marga Na yang Memeluk agama Islam Ditambah pula Wali Songo Yang menyebarkan Islam di Nusantara ini Terutama di Jawa Banyak yang keturunan Tionghoa Antara lain Raden Fatah Raja Islam pertama Di Demak Bintoro Ibunya namanya Subanci Orang Jawa Panggilnya Dewi Retno Itu dinikah oleh Raja Brawijaya V Raja Majapati Kertobumi Dan melahirkan Anak Menjadi ulama Kemudian menjadi Raja Islam Demak Bintoro Banyak sekali hubungan Sejarah Antara kita Punya enak Dinikah oleh Raja Siluwangi Prabu Siluwangi Nanti akan punya anak Prabu Kian Santang Kewusangkan Cirebon Nyirara Santang Nyirara Santang ini Nanti dinikah oleh Habib Abdullah Ahmad Khan Punya anak Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati itu Dari Dari ibunya Cucunya Raja Siluwangi Kalau dari Bapaknya Habib Nabi Muhammad Datang dari India Walhasil Kesimpulannya Kita Tidak bisa dipisahkan Dari budaya Tionghoa Bahasa pun Ribuan kata Masuk Yang kita gunakan Becak Basok Sate Itu semua Dari bahasa Tionghoa Belakangan saja Barangkali Ada kecemburuan Ada gap sosial Seklompok kecil Dari teman-teman Sudah kita Tionghoa Yang Membangun Dinasti Bisnisnya Sehingga Kelihatan sekali Ada Gap Sosial dengan Masyarakat umum Itu saja Tapi Kalau kita Lihat Sejarah yang Sangat panjang Cenghoa datang kemari Tujuh kali Membangun Kota Semarang Membangun Kota Semarang Dan Cenghoa Kemudian datang Ke Sunan Gunung Jati Cirebon Bertamu itu Di antara rombongannya Ada perempuan Yang namanya Ong Tin Dinikah oleh Sunan Gunung Jati Karena Istri tua Cemburu Maka Ong Tin ini Istri muda Ditaruh Sebelah selatan Cirebon Akan menurunkan Anak cucu yang Kuning-kuning Kulitnya Karena ibunya Cina kan Maka disebut Kuningan Ya itu Itu ceritanya Jadi Sulit untuk memisahkan Sejarah perjalanan bangsa Indonesia Dengan Unsur Etnik Tionghoa ini Mari Setelah kita Menjadi satu bangsa ini Kita perkuat Rasa Persoalan kita Kita bangun Multikulturalisme Bukan hanya sebatas toleran Tapi lebih dari itu Saling tolong-menolong Saling membantu Saling peduli Apa yang menimpa Suku satu Suku lain membantu Yang menimpa Kelompok agama tertentu Kita bantu Semuanya Satu bangsa Satu negara Dan Satu visi misi Satu catatan Yaitu Kalau ambil Quran Baldatun Tayyibatun Warubbun Wafur Negara Yang Damai Sejahtera Aman Tentram Mendapat Ritua Tuhan Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.